Halo semuanya, saya Alexandra dan hari ini saya akan membahas tentang tanda-tanda seorang anak mendapat bullying. Kalau Anda belum tahu apa itu bullying, Anda bisa saksikan video sebelumnya. So, stay tune terus di Squad Help ya! Anak-anak yang mengalami bullying biasanya nggak mau menceritakan masalah mereka, karena mungkin mereka takut, mereka malu. Tapi, ada loh tanda-tanda yang bisa dikenali sama orang tua mereka. Tanda-tandanya adalah sebagai berikut. Pertama, anak menjadi terlalu sensitif. Anak menjadi mudah marah, mudah tersinggung, karena mereka merasa tertekan sama lingkungannya. Kedua, dikucilkan dari pergaulan. Anak-anak korban bullying biasanya penyendiri dan sering merasa kesepian, sehingga mereka sulit menahan temperamen dan emosi mereka. Terakhir, anak-anak korban bullying biasanya pasif. Mereka akan pasrah ketika menghadapi berbagai situasi, dan mereka akan membiarkan orang lain mengontrol perilaku mereka tanpa adanya perlawanan. Selain beberapa tanda tadi, ada beberapa tanda lain loh yang bisa kita kenali, seperti kehilangan atau rusaknya barang-barang mereka, seperti pakaian, barang elektronik, tempat makan, dan lain-lain. Lalu, biasanya mereka menghindari situasi sosial atau mereka cenderung kehilangan teman-teman lama mereka. Mereka juga akan kehilangan prestasi di sekolah, karena mereka sangat takut dan tertekan setiap kali mau pergi ke sekolah. Lalu, ada juga yang merasa ada keluhan fisik, seperti sakit kepala, sakit mah, badannya sakit, bahkan sampai demam. Seringkali juga orang tua menemukan mereka sulit tidur, masih terbangun saat malam, bahkan ada juga yang sampai kehilangan waktu makan atau malah jadi makan mulu. Selanjutnya, mereka pun sering terlihat stres atau tertekan setelah menghabiskan waktu untuk online atau di telpon tanpa penjelasan yang masuk akal. Mereka pun cenderung menunjukkan perilaku tidak berdaya dan rendah diri. Dan yang terparah, seringkali pun mereka menunjukkan perilaku menyakiti diri sendiri, seperti memukul, menjambak, atau menjenduk-jendukan kepala mereka ke tembok. Bullying jelas menyisakan dampak negatif terhadap korban yang mengalaminya. Saat seorang anak menjadi korban bully, resiko yang dapat dialami antara lain, pertama, kesehatan mental yang terganggu. Anak-anak yang menjadi korban bullying biasanya tidak jarang merasa tertekan, stres, depresi, hingga ada pemikiran untuk bunuh diri. Yang kedua, adanya penurunan pada nilai akademik mereka. Anak-anak yang menjadi korban bullying biasanya merasa tertekan dan stres ketika mau berangkat sekolah. Maka dari itu terjadi penurunan pada nilai-nilai sekolah mereka. Yang ketiga adalah penggunaan satsa terlarang. Tidak jarang anak-anak yang mengalami bullying merasa stres dan tertekan, sehingga mereka akan mengalihkan stres dan rasa tertekan tersebut dengan menggunakan alkohol atau narkoba. Mereka menggunakan alkohol dan narkoba untuk mengalihkan rasa sakit yang mereka alami akibat bullying. Yang terakhir, tidak jarang pula anak-anak korban kekerasan atau bullying ini malah membalikan perilaku kekerasan mereka. Jadi mereka cenderung lebih agresif, lebih keras kepala, bahkan membalas teman-teman yang membullying mereka. Itu dia tadi, informasi mengenai tanda-tanda seorang anak menjadi korban bullying. Bila ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk komentar di bawah sini. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe Squad Health Channel untuk video-video kesehatan lainnya. Dan di video selanjutnya, saya akan membahas apa saja yang bisa dilakukan bila anak Anda menjadi korban bullying. Mungkin untuk anak Anda, ataupun kenalan Anda. So, tonton terus ya di Squad Health Channel. Halo semuanya, bagi Anda yang tertarik dengan video-video kesehatan, terutama bila Anda ingin tahu apa sih yang bisa dilakukan ketika anak Anda menjadi korban bullying, tonton video yang di sini ya! Terima kasih.